Masih terkait joki vaksin, hasil pemeriksaan kesehatan Abdul Rahim, joki vaksin asal Pinerang, Sulawesi Selatan, dipastikan sehat. Akibat perbuatannya menjadi joki vaksin, Abdul Rahim kini telah ditapkan sebagai tersangka oleh polisi. Abdul Rahim, joki vaksin COVID-19 di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan yang telah menerima 17 dosis vaksin, dipastikan dalam keadaan sehat. Hal ini menyusul pemeriksaan fungsi organ tubuh yang dilakukan pihak dinas kesehatan setempat. Tidak ada dampak merugikan dari belasan dosis vaksin yang diterima Rahim bagi fungsi organ vitalnya. Diamankan sama polisi Pinerang, kemudian staf kami sudah sempat turun ke Pinerang, melakukan fungsi laboratorium. Laboratorium dalam hal normal, cuma kita tahu yang bersangkutan, kami memang ada riwayat-riwayat pengguna. Jadi, hasil-hasil laboratorium sedikit meninggi, misalnya fungsi hati itu normal dalam hal normal, tidak ada. Tidak ada dampak yang terlalu berlebihan akibat vaksinasi sampai 17 kali. Sementara akibat perbuatannya menjadi joki vaksin COVID-19, Abdul Rahim kini berstatus tersangka. Ia terancam pidana satu tahun penjara akibat melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Fin, AINews, melaporkan.